Tapi kurang gerget aja sih Assalamualaikum Assalamualaikum Pagi ini jalan kaki Cuacanya mendung ya kan ya Mendung Berkabut Habis hujan Malam gak bisa Jadi apa ya Masih kerasa Sejuk Dingin jadi sabu Banyak yang olahraga juga Ada yang jalan kaki Ada yang jogging Ada yang sepedaan Semangat Semangat Meskipun Baca kaki Oke Terus Sambil Jalan ini kita Ngobrol apa Kayaknya ringan-ringan Kamu Kamu kan suka Dengerin musik Oh iya Cuma aku heran tuh Kenapa kamu Sukanya tuh musik yang 90an Iya Lagunya yang sudah lama-lama Gitu Kamu suka dengerin itu Mana ya Karena isi lesinnya aja Terus karena apa Awet aja Jadi kerasa Aransemen musiknya tuh Enak sekali gitu Didengar juga Bisa bikin Hati tentram Nyaman Pokoknya gak ngobosinin lah Gapalagi penyanyinya juga Supaya suaranya Pasti Top Memang kamu gak suka musik-musik Ya suka Salah satunya Apa ya Siapa yang kamu suka Apa suka musik Misalnya grup Kahitna Kahitna ya Itu paling suka sih ini ya Sila On Seven Cuma aku gak hafal Gak terlalu hafal Apa judul lagunya Kamu kan hafal banget Kalau judul lagu Penyanyinya siapa Liriknya juga Kalau aku gak terlalu Teguh banget sih Gak paceng Musik ke 90an Atau ke pintu ke belakang 80-70an Kapan Iya, gara-gara Ini apa Gara-gara kamu sering Puter Musik Lagu 90an Aku jadi Suka juga kan kamu ada acara Cesar FM hampir tiap malam puter masuk muter musik-musik lagu-lagu sebulan puluhan kita dengerin sama-sama ya yang pasti rasa ini jaman-jaman sekolah iya lagu Indonesia Indonesia tahu lagu luar ya cuma lebih banyaknya lagu Indonesia ya semua suka pokoknya jadi enggak ada kotak-kotak lah seperti akhirnya aja tapi yang lainnya seperti Dewa terus padi kalau konser dulu kan kita beberapa tahun dulu sebelum pandemi kan kita ya bukan sering ya pernah nonton konser musik gitu yang paling berkesan buat aku tuh ya waktu nonton sila on 7 tapi penontonnya aduh gila banyak banget memang sampai nggak bisa-bisaan Iya aku pengen nonton sila on 7 tapi lebih nyaman enggak enggak mau yang berdesak-desakan kayak dulu tuh aduh gimana lagi ya animo penonton waktu sila on 7 kan tahu sendiri lagu-lagunya hits banget gitu dari album pertama sampai sekarang siapa tahu sih apa orang kan pasti mengenal semuanya gitu Iya tapi keren sih Iya apa suaranya sila on 7 waktu konser lah juga juga iya bagus tahan apa ya performnya juga keren suaranya menarik agak sini agak minggir lagi iya apa ya nggak posisi kalau orang-orang nonton konsernya sila on 7 aku suka emang sila on ya apalagi fansnya sila geng lagu-lagu kamu kalau kamu pengen nonton konsernya siapa yang pengen yang pengen Dewa Dewa Sekarang belum keturutan kapan hari juga ada sebelum pandemi di krisipi tapi juga yang ada waktu sih semoga lah setelah pandemi insya Allah kalau ada persiapuan pengen nanti juga lagu-lagunya juga keren banyak di era-era kita lah di zaman-zaman kita waktu muda tapi sempat kita lihat di acara di acara apa ya ulang tahun di SCC kata apa ya yang Dewa itu loh yang nyanyi konser virtual Oh iya itu itu keren banget ya di Indonesia penyanyinya siapa waktu itu kayak ya once reunion kayaknya ya penyanyinya once ada Ahmad Dhani juga tapi keren itu kalau kamu cuma berapa lagu lima lagu ya tapi kurang lebih ya tapi keren banget tapi itu tapi kalau kamu suka eranya once atau ahli lasnya suka semuanya kalau Dewa itu juga iya karena punya suaranya tuh punya ciri khas tersendiri dan lagu ke Dewa jaman dulu kan nge-hit semuanya iya dan kita juga punya di mobil ya ya ke hit nah Dewa itu banyak lagunya ke kita dengerin di mobil cuma silang7 enggak banyak ya kalau penyanyi luar atau lagu luar yang disuka apa salah satunya air supply suka juga lagunya hits banget nggak waktu itu salah satunya yaitu lagu yang klipnya di loko kontip keren api itu keren api goodbye yang keren banget itu kalau aku boys on backstreet boys terus apalagi ya Westlap aduh itu dulu aku sampai punya kasetnya ahfal lagu-lagu yang dikasetnya itu sekarang udah lupa tapi kalau ini juga meracai waktu luar agora sedambuluan Setambulan kan enggak yang fine tuh jackal lung foto tidak hafal semua beberapa lagunya aja terutama si Celine Dion yang ini apa Titanic itu loh itu waktu zamannya itu waktu aku dengerin waktu itu kalau nggak salah kelas 2 SMA terus gimana kesan-kesannya lagu dulu jam era 90an sama yang lagu-lagu sekarang sampai sekarang suka karena bahwa itu ada bentuk kaset dan hidinya jadi apa ya dulu kita punya CD kaset punya banyak jadi orang 90an itu untuk koleksi kaset bangga sudah bangga lah ibaratnya sudah mendapatkan kaset yang harganya waktu itu sekitar 12-15 ribu itu kalau orang niat banget untuk koleksi itu dekat banget olah gitaruh hari berakhir kalau sekarang kan lebih jadi ke streaming ya terus belinya juga online ya jadi menurutku sih bukan enggak suka lagu era sekarang tapi kurang gerget aja sih jadi bentuk digitalnya itu kerasa kurang aja kalau ketemu apa juga kerasnya gitu ya Alhamdulillah ini enggak kerasa ya jalan kaki sambil ngobrol sudah hampir dekat rumah lagi nih kita ya lumayanlah nah semangat disambilin kera-kera-kera puluhan udah pamitan sekarang oke oke gitu aja Insyaallah kapan dilanjut lagi ngobrolan yang beda pasti jahani ya iya terima kasih terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum abone ol